Halo, good morning everyone Good morning We will next present informatica in gate 4B Open your book, page 7 Today, the result is we will practice education drones The name is Inkscape Temanya tentang poster hari ulang tahun Republik Indonesia Kita baca sebentar supaya kita tahu ilmunya Dan ketika membuat poster, bisa membuat poster yang baik Poster adalah bentuk komunikasi visual Yang dirancang untuk menyampaikan pesan Atau informasi dengan menggunakan gambar, warna, dan teks Teks itu tulisan Poster seringkali digunakan untuk mempromosikan suatu acara, produk, atau ide Serta untuk menyampaikan pesan edukatif atau sosial Poster dapat ditempel Di papan pengumuman atau tempat-tempat lain yang bisa dilihat oleh banyak orang Berikut merupakan tips membuat poster yang menarik Kita lihat tadi, poster itu ditempel di tempat yang banyak dilihat orang Sesuai temanya Kalau kita mau bikin poster tentang menjaga kebersihan kamar mandi, toilet Misalnya setelah buang air kecil, siram yang banyak Atau tidak boleh membuang pisu ke dalam kloset Itu ditempel di dalam kamar mandi, betul Ya, jangan di pinggir jalan, orang apa ini Atau di tempat orang lain lalu 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 Tapi kalau poster tentang lomba Poster tentang ajakan orang lain untuk membeli produk Ya itu harus di tempat umum Orang lain lewat, lalu lalang Bisa membaca Nah, kita lihat nih Bagaimana membuat poster supaya menarik Ada tujuh hal yang harus diperhatikan Yang pertama Kamu harus tahu dulu Tujuan kita bikin poster itu buat apa Apa untuk mempromosikan sebuah acara Ya kan Sekarang banyak nih poster tentang lomba Good RI Lalu menyampaikan informasi edukatif Atau tujuan lainnya Yang kedua Setelah kita tahu tujuan poster itu apa Yang kedua, pilih tema dan gaya yang sesuai Wah, temanya tentang lomba Hari kemerdekaan Itu umumnya Pasti dia pakai nuansa merah dan putih Dia masih pakai hitam Jadi orang lain Begitu baca poster Oh, ternyata lomba Tapi kalau warnanya sudah sesuai dengan tema Orang lain sebelum melihat tulisannya Dia sudah tahu Oh, ini tentang putih Ya Lalu Gunakan Desain yang sederhana Jangan yang rumit Yang ramai Nanti Pesannya tidak sampai Karena desainnya terlalu ramai Gitu Lalu Pilih warna yang menarik Dan kontras Warnanya yang menarik Sama orang lain Dan jelas Jangan ragu-ragu Biru-biru muda Kuning-kuning muda Jadinya menyelaukan Tidak bisa dilihat dari jauh Males orang membacanya Lalu Menggunakan kata-kata yang singkat Kalau pengumuman itu jangan panjang-panjang Kalau panjang-panjang namanya novel Ya Cerita itu Kalau pengumuman kan cuma satu lembar Jadi Kata-katanya harus singkat Supaya tulisannya bisa besar Kenapa harus besar? Supaya bisa dibaca dari jauh Lalu Menambahkan gambar Atau ilustrasi yang sesuai Lomba balap kerupuk Gambarnya mobil Tidak ada hubungannya Pihaknya Bukan balap kerupuk Ya kan? Lomba tarik tambah Gambarnya orang berenang Ini gimana sih? Katanya lomba tarik tambah Tulisannya Tapi gambarnya Orang berenang Kan tidak sesuai? Membingungkan Orang yang berenang Baik Untuk aktivitas kita hari ini Kita akan membuat poster Tentang Hari kemerdekaan Republik Indone Menggunakan Aplikasi Apa? Inkscape Masih ingat Cara membuka Inkscape-nya? Masih Ya Silahkan Kalian cari dulu Di desktop Nanti di bawahnya Sini ada tulisannya Inkscape Gambarnya Gunung yang kita Di double click Kalau sudah di double click Lalu ada Tanda muter Gitu ya Lodi Sabar Tunggu beberapa waktu Nanti muncul Jangan di pencet lagi Di pencet lagi Nanti Inkscape-nya muncul Seratus Sampai sini sudah Sambil menunggu yang belum muncul Biasanya nanti kalau sudah muncul Ada nih logo Inkscape-nya di taskbar Di bawah Kalau dia disini kotaknya banyak sekali Berarti dia mencetnya lebih dari Sekali Sampai sini sudah bisa dimengerti You understand? Ya We can continue again? Ya Nah Tadi katanya Setelah kita buka Inkscape Kita pastikan dulu Disini diminta memastikan Bahwasannya Dokumen propertinya Sudah portrait Caranya Klik File Klik menu file And then Find Inkscape Dokumen properties Klik document properties Next Kita pastikan ya Orientation pilihannya Di orientation pilih yang pertama Yang setasnya ke down If done You can click Plus button Silahkan di klik Tombol silang Pada perubahan mister Ya memang sudah Portrait Nah selanjutnya Untuk memastikan ukurannya ini Tidak terlalu besar Sebenarnya sudah pas ya Cuman Zoom levelnya ini terlalu besar Kamu bisa atur Kalau mau mengecilkan Di sebelah kiri Ini ada yang lambangnya Huruf Z Artinya zoom 47% Sekarang saya Saya kecilin dulu Kenapa kecilin? Supaya batas Kertas atas Bawah Kiri dan kanan Terlihat Finish Oke Next ya Kita lanjut ya Kita lanjut ya Ya Nah Kita akan mengambil gambar background yang diminta Cara memasukkan gambar ke thingscap Bagaimana pertama? Klik file Yes Good Klik menu file Open 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 Ya Lalu pilih import Pilihnya import ya Kalau open itu untuk membuka Ini mau memasukkan gambar Jadi Klik file Import 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 Bingung ya Karena jangan Suka percaya langsung Klik file import Sudah? Sudah Oke This is a window This is a window about Select file to import ya Next Klik desktop Desktopnya di klip And then find folder with name file gambar informatika SD Klik file gambar informatika SD Open Find Facility Open Find Grade 4 Open Open Klik folder TIK Open Nah disini ada tiga template yang bisa anda gunakan Ya We have three template You can choose the for your book Please Choose one Free Bisa template one Bisa template two Or template four Free ya Oke di klik Open Kalau sudah open Mister besar Biarin dulu Jangan di kecilin Finish? Finish Nah Before we want to small the picture Kamu bisa klik dulu zoomnya di Smallin juga Ya Caranya lihat dulu saya Saya kasih contoh dulu Perhatikan ke depan dulu Nah ini saya kecilin dulu zoomnya Setelah zoomnya di kecilin Kamu peratur ukurannya Nanti dia jadi sebesar si kertasnya Saya mau jelasin dulu Kalau ini kliknya dua kali Nanti pointernya berubah Tandanya nih disini Tandanya nih disini Jadi tadanya seperti ini Ini gunanya buat apa? Ini juga bisa dipakai Tapi beda kegunaan Tuh Nanti kertasnya jadi seperti ini Ya kan? No Kita tidak pakai Ini kalau disebelah sini Ini Untuk rock? Set Ya Kalau salah edit full? No Kalau mister lagi ini mau kembali lagi Kayak tadi Gimana mister klik lagi aja gambarnya Nanti jadi untuk merubah size lagi Kalau mau dihilangin gimana mister? Klik di sembarang teman Jadi kalau hilang itu gak salah Tinggal di klik lagi aja gambarnya Baik lanjut sekarang Ambil gambar burung Garuda Caranya sama seperti kita masukin gambar background ini Ya File Hit Lalu cari burung Garuda Oh Silahkan Letakkan di tempat yang baik Dan ukurannya diatur sesuai dengan kebutuhan Banyak yang apa? Masukin gambar sama seperti masukin gambar ini Kamu lupa Belum juga keluar dari Kelas kita Kamu sudah lupa lagi Baik Sekarang kita belajar bikin tulisannya Nah ini Kalau kamu gak mau perhatikan Nanti suka bingung Jadi tolong perhatikan dulu sini Suka tulisannya tebel banget Poster Padahal saya pilih jenis tulisan yang tipis Di poster ini Kita mau bikin tulisannya Ingat ya Karena disini cuma 42% Walaupun disini Form size-nya nanti 48 Keliatannya kecil Padahal sudah besar 48 Kalau mau bikin tulisan Kita pergunakan yang ini Text Yang A Sudah di klik A Sebelum kita klik tag-nya Kita mau save dulu ya Klik menu file Lalu sekarang baru pilihnya save Sudah save? Sudah Lalu pilih dokumen Over Lalu pilih apa? SD 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 Over Lalu cari folder 24 25 Over Lalu cari folder Great For Bia Cari kelas 4B Betul? Ya kelas 4B-nya Diklik Yang gak ada kelas 4B-nya Klik ini nih Create new folder Lalu kelas 4B-nya Diketi Lalu over Cover Nama filenya Poster Puteri Nama mamu 4B Nomor Abset Ya boleh Diket Finish? Finish Oke Lantunya ya Oke next Sekarang kita belajar Menulis Agak sedikit Rempong memang Kalau belum terbiasa Pakai Inkscape Caranya Kita klik text Tadi sudah ya Jangan dulu dipilih-pilih Phone name-nya Phone size-nya Colour-nya Jangan dulu diklik-klik Belakangan Sa Misalnya saya mau mengetiknya Disini dulu deh Lalu kita akan ketik Kamu sambil lihat bukunya ya Supaya kamu bisa Memperkirakan Kekurannya 17 Turut besar semua Agustus Sepasi 2024 Wah Tahu Yang aktif warna putih nih Biarin aja dulu Lanjut aja dulu Nanti kita kembali 2024 Buka bukunya Halangan 7 Jadi tahu Kalau tulisan di depan Kekuliatan Kamu masih bisa melihat Buka atau Maroli bukunya Malah sekali sih Malah lihat buku orang lain Dan semua masing-masing dapat Bukunya gak pernah dibuka Sama sekali Di sekolah gak dibuka Di rumah gak dibuka Nah Sekarang Kita mau coba cek Ini Mau diganti nih warnanya Kamu klik dulu Tool selection-nya Select object-nya Diklik dulu Udah Lalu saya mau ganti Warnanya jadi hitam Saya tinggal klik aja Klik kiri Colournya black Nanti muncul dia Black Klik biasa Mau saya yang sebelah sini Ini kan klik kiri Klik Nanti kalau udah begini bisa nih Kamu mau besarin Sudah mister Sudah besarin Sudah besarin Sudah besar Warnanya terserah kamu mau Saya mau ganti mister Warnanya silahkan Nah kalau mau ganti jenis tulisannya Kamu klik lagi Kamu klik lagi A-nya Text-nya Terus di-block Ini tulisannya Di-block Baru kamu ganti Eh kok ini gak ada contohnya mister Klik lagi Font name-nya Klik lagi Nanti ada contohnya Kadang-kadang mister Kok saya itu tulisannya tebal sekali ya Gitu kan Jadi tulisannya nyambung Itu dikarenakan Field stroke-nya aktif Field stroke-nya apa Field stroke itu warna garis tulisannya Nih saya contohkan Kalau kan tadi saya bilang Kliknya klik kiri ya Kalau kita klik kanan di warna Nanti munculnya begini Saya pakai merah Klik kanan Nanti kan ada set field Set field itu apa Set field itu untuk Ngewarnai tulisannya Tapi kalau saya klik kanan Di warna hitam Saya pilih set stroke Nanti yang berwarna hitam itu Garisnya Tulisannya jadi ada garisnya Mengerti gak Ya Jadi kalau misalnya Saya kayak gini deh Sama-sama merah Tuh Jadi tebal Kalau gak mau tebal Gak ada garisnya set stroke-nya Di sebelah kiri warna itu ada warna putih Silahkan Ini kita bisa pilih Transparannya jadi set stroke Jadi tipis Tulisannya normal Sampai sini mengerti Oke Kalau sudah mengerti Kita klik Di bawahnya lanjutannya Kita mau nulis Tulisannya dirgahayu Lalu di bawahnya Indonesia Nah ini Kamu nanti Pilih Fonem Yang jenis tulisannya tebal Ya Jenis tulisannya apa? Te Tebal Nah Seperti ini Warnanya Saya mau pakai yang merah Sama dengan di buku Lalu kamu bisa pertebal Ini kita namanya apa? Gak ada Gak ada Ini hanya ada di komputer Berserah Berserah Oh Kesehatan Si instantia Gak itu Kalau nulis Sudah ada Luka Lanjut Ketik Indonesia Dan yang terakhir Paling bawah Ada Memperingati Ini 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 Cering Nah Di Memperingati Ini Jenis tulisannya Yang tipis lagi Jadi Saya akan Blok lagi Lalu Kita pilih Fonemnya Yang tipis Kita cari Dulu Disini Warnanya Warnanya juga Gak sih Insta Warnanya Bebas Asal jangan merah Kalau Lalu Lalu jaraknya ya Jarak antar tulisannya Jangan Terlalu rapa Kita jaga jarak Bapak Bapak Aku kan mau kecilin Ini Nekcilin kan Pakai selek Tinggal diklik Mana Ini Tarik aja Ini Kecil Bagi mereka yang sudah Boleh Melanjutkan Bikin tulisan Nama sekolah Kamu di atas Ikuti Pak Agung Tulisannya Tidak ada yang disingkat SD Ignatius Selamat Riyadi Terus enter Karawang Nah Konsesnya Gak usah dirubah Tetap 20 Warnanya Boleh Kalau melinggati Silahkan Yang sudah Tambahkan Satu tulisan Lagi di bawah Kalau Pak Agung Mau disimpannya Disini Tulisannya Oleh Oh Oleh Iya Nama Kamu Garis Miring Empat Barangnya Bebas Barangnya Bebas Kalau saya Karena disimpan Disini Saya mau Anak Tidak 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 Kalau sudah, sekarang kita simpan lagi. Klik file, lalu pilih save. Nah, kita perhatikan ini di atas, file namenya ini ada tulisannya .sfg, ya kan? Sfg ini adalah pipo file, sedangkan pipo filenya sfg ini tidak bisa dikirim lewat imsys. Maka, kita harus menyimpan lagi dengan format yang lain. Nah, di inkscape ini bisa disimpan dalam bentuk pdf. Bagaimana cara merubah file yang menjadi pdf? Caranya klik menu file, lalu kita pilih save as. Nah, file namenya tidak usah dirubah, tapi save as type-nya yang juga. Save as type-nya diklik di sini, nanti cari yang portable document format atau pdf. Nah, itu di klik aja sama kamu. Kalau sudah di klik, lalu kamu pilih, kok jadi kosong mister? Iya. Bukan hilang. Karena kita sedang memilih save asnya pdf, maka yang dimunculkan pdf. Iya. Sedangkan kita belum pernah menyimpan format pdf di sini, jadi dia akan kosong. Kalau sudah kita pilih save. Nah, muncul seperti ini. Kamu oke aja. Sudah selesai, sekarang tinggal di klik aja silangnya. Kamu close. Nah, nanti ada yang muncul seperti ini nih. Boleh pilih lagi save as inkscape sfg. Lalu kamu save aja langsung. Pilih replace. Habis save, pilih replace. Institut looks banget. Terima kasih.